Nah ada lagi kereta api kawan Ih mantep ternyata support disini Halo assalamualaikum warahmatullohi Sekarang saya berada di jembatan Lewi Daun Sembatan kereta api Lewi Daun ini adalah jembatan pertama Yang melintasi sungai Cimanuk Sebetulnya sungai sudah sering kesini ya Bersama Kang Angga Terus sering juga kesini sendiri Review mengenai jembatan Lewi Daun ini Ini adalah jalur kereta api non aktif Garut Cikajang Dan ini jembatan pertama ini adalah jembatan Yang non aktif Yang dibawahnya sungai Cimanuk Jadi setahu saya Ada tiga Jembatan kereta api yang melintasi sungai Cimanuk Yang pertama adalah jembatan Lewi Daun berada di jalur kereta api Garut Cikajang Yang saat ini non aktif dan rencananya akan direaktifasi dalam jangka waktu dekat Yang kedua adalah jalur kereta api Bandung Banjar yang berada di kecamatan Cibatu Menjadi Perbatasan di sana Orang sana sering menyebutnya itu jembatan Lewi Goong Dan yang ketiga adalah jembatan kereta api di Indramayu Jatibarang Disitu ada jembatan kereta api lintas Jakarta Cirebon Yang dibawahnya melintasi Yang dibawahnya ada sungai Cimanuk Insya Allah ini proyeknya mungkin tiga minggu selesai Karena dari sini Cibatu Cibatu Cirebon tidak mungkin di satu harikan Jembatan ini masih kokoh dan kuat Walaupun jembatan ini terkena banjir bandang Sampai atas ini bisa dilihat disini ada bekas sampah Yang menandakan bahwasannya air pernah mencapai ambang batas sampai sana Bahkan mendekati rel Ketika tahun berapa itu? 2016 Apalagi saya SMA kelas 2 Ini jembatan Lewi Daun Tidak perlu banyak review-review Biasa jembatan khas berada di jalur kereta api Garut Cikajang itu mempunyai lubang bulatan seperti ini Untuk ke atas sulit kayaknya Males juga ke atas ya Sekarang saya sudah di atas jembatan Lewi Daun Ini jembatannya ya Relnya masih ada Lemus rumah Tidak perlu banyak review-review Karena sudah sering sini Kalau nyebrang kesini aman Tidak ada kereta api Karena non-aktif lintasnya Ingin sampai ujung sih Tapi Apa ya Malas juga Dan juga lihat bantalannya Sudah agak keropos berbahaya Walaupun saya bisa lewat rel Tapi Terlalu panjang nanti videonya Karena saya harus review 2 jembatan lagi Jembatan Lewi Goong Dan jembatan Yang ada di Jatibarang nanti Ini dia Jembatan pertama yang melintasi sungai Cimanuk Jembatan Lewi Daun Lintas Garut Cikajang Oke kawan Sekarang saya berada di Jembatan kedua nih Yang Dilintasi oleh kereta api Dan di bawahnya ada sungai Cimanuk Bisa lihat Memandangan disini sangat indah Dikelilingi dengan gunung-gunung Ditambah Cuacanya Pagi hari ini Cerah ya Di depan sana ada jembatan Kereta api Yang di bawahnya Ada sungai Cimanuk Orang lain Biasa menyebutnya Ini Jembatan Lewi Goong Karena memang jembatan ini Menjadi batas Administratif Antara Di depan sana Di seberang adalah Kecamatan Lewi Goong Dan di tempat saya berdiri ini Adalah Kecamatan Cibatu Seperti itu Saya disini nanti Akan menunggu Kereta api Tapi Kita lihat saja Siapa yang duluan datang Apakah Malabar Atau Pak Sundan Sungai di bawahnya Tidak terlalu Besar Besar Nah Di sana ada air terjun juga Ternyata ya Di bawah Sungainya Tidak terlalu lebar Karena memang Dari sini Ke hulu Sungai Cimanuk Itu tidak terlalu jauh Hulu sungai Cimanuk Berada di Gunung Cikurai Atau Gunung Kepandayan Jadi memang Mempunyai dua hulu Menurut versi yang Saya dapatkan Tidak terlalu lebar Sungainya Karena memang Erosinya Secara vertikal Dan secara Horizontal Jadi seimbang Seperti itu Dan juga Ini masih Di wilayah Transisi Antara zona Hulu Dengan zona Tengah Disini sungainya Kelihatan Berkelok Berarti itu Sudah memasuki Wilayah Jona Tengah Sungai Seperti itu Nanti kalau Misalkan Di wilayah Indramayu Pasti Sungai ini Akan Sangat lebar Bisa berkali-kali Lipat dari ukuran Yang ada di bawah Saya Jadi ini Hulunya ada di Garut Dan hilirnya Berada di Indramayu Kita tunggu saja Nanti kereta api Yang melintas Di atas Sungai Cimanuk Ya Telat 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 Ternyata Yang datang Malabar dulu Ya Malabar sudah lewat Ternyata belum Kereta api Malabar Melintasi Jembatan Lui Goong Malabar Masih menggunakan Rangkaian lama Belum menggunakan Stainless reel Perkiraan Silang di Stasiun Karangsari Dengan Kereta api Pasundan Nanti kita tunggu Kereta api Pasundan Dari Kiara Condong Tujuan akhir Stasiun Surabaya Kereta api Pasundan Bintanya Loknya Berase Tapi Sekarang Tidak Terima Nanti berhenti di stasiun Cibatu Biasanya bersilang dengan kereta Mutiara Seletan Kalau enggak di warung Bandre Nah mungkin itu review Mengenai jembatan Cimanuk Atau jembatan Nui Goong Yang di bawahnya Sungai Cimanuk Nanti ada satu jembatan lagi Di Jatibarang Nanti saya akan ke sana ya Ke Jatibarang Melihat jembatan Cimanuk yang ada di sana Pasti di sana yakin saya lebar itu Sungainya Pasti jembatannya pun lebar Ya saya lagi di seleko Keretanya datang Kekeburu bos Kereta PR Gojati Dari Cirebon Meluju Gambir Memang Hunting di jalur Double track seperti ini Harus extra hati-hati ya Karena Aduh aduh Sorry blur Karena itu tadi Keretanya sering Dan juga Apa Tidak terduga datangnya Bisa kapan aja itu kereta Tadi agak blur Sorry ya Kita tunggu kereta lagi Semoga ada Jadi kawan ini Adalah Jembatan kereta ketiga Yang melintasi Sungai Cimanuk Di bawah sana Ada Sungai Cimanuk Ini adalah jembatan Kereta api Jatibarang Tidak jauh letaknya Dari stasiun Jatibarang Sekitar 1 km Karena di sana Ada semboyan Yang putih itu Itu menandakan bahwasannya Hanya 1 km Menuju stasiun Seperti itu Nah ini dia Jembatan Kereta api Yang di bawahnya Terdapat Sungai Cimanuk Jadi ada 3 ya Jalur kereta api Sungai Cimanuk Apa namanya Jalur kereta api Yang melintasi Sungai Cimanuk Itu ada 3 Yang pertama adalah Jalur kereta api Dari Garut Menuju Cikajang Itu jalur non aktif Yang kedua Ada jalur kereta api Bandung Banjar Di Cibatu Itu sungainya Jembatan Luigong Itu di bawahnya Sungai Cimanuk Dan ini Jembatan Jatibarang Sama ya Di bawahnya ini Sungai Cimanuk Mungkin kalian Banyak yang bertanya Kang Di Garut Sungai Cimanuk Kecil Di Cibatu Sungai Cimanuk Kecil Tapi kalau disini Bisa lebih dari 6 kali lipat ya Lebarnya Ya Memang Karena Di Garut Itu adalah Tempat hulu Sungai Cimanuk Di Cibatu pun sama Itu di Garut Adalah Jona Hulu Jona Hulu Pasti erosinya Ke bawah Vertikal Jadi Badan sungainya Tidak terlalu Lebar Seperti ini Di Cibatu pun Sama Jona Tengah Itu disana Tidak terlalu Lebar Ya Biasa saja Lebarnya Tidak selebar ini Karena memang ini Daerah Hilir Dan sungai Cimanuk ini Berakhir disana Di Indramayu Sana Jadi Jika Sungai telah Masuk Jona Hilir Seperti ini Erosinya itu Ke kanan Ke kiri Ke samping Jadi anda bisa lihat Mengapa sungai-sungai Yang ada Di Daratan Rendah Di dataran rendah Sorry Sungai-sungai Yang ada di Hilir Itu lebar-lebar Karena erosinya itu Dia itu Ya Kanan dan ke kiri Ya Jadi sungai itu Semakin lebar-lebar Seperti itu Itu sebagai Ilmu pengetahuan saja Ya kawan Karena saya Yusan Geography Jadi Yaitu Malum lah Saya jelaskan Mengenai Sungai ya Back to topic Menunggu kereta lagi Di jembatan Jati Barang ini Bagus juga Ternyata spotnya disana Pentesan Saya suka lihat Video Kang Adi Itu suka hunting disini Mantap-mantap Nah Ada lagi kereta api Kawan Ih Mantap Ternyata spot disini Eih Mantap betul Hunting Di sini Masih pakai Eksekutif lama Ternyata ya Ini kereta api Mataram Oh Ya ini Mataram nih Karena rangkaiannya Dipakai Pangandaran Aduh Kasian kereta ini Sudah jauh Keretanya Nah mungkin itu saja ya Profil singkat Mengenai Sungai Cimanuk Sungai Yang dilintasi oleh Tiga jalur kereta api Satu jalur kereta api Non aktif Dan dua jalur kereta api aktif Yang terakhir disini Kalau setahu saya disini Silahkan Kalau yang tahu Sungai Cimanuk Di jembatan Di atasnya ada jembatan kereta api apa Aja silahkan komen Kalau setahu saya sih ada tiga Di Garut Cibatu Dengan disini Yang tahu silahkan komentar lagi Oke terima kasih Mohon maaf apabila ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih